Terima kasih. 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 Bahagian Karena Tuhan Yesus Angkat sakitku Angkat malamku Dan buang ke laut Buang ke laut Buang ke laut Bahagian Bahagian Karena Tuhan Yesus Angkat sakitku Yeay Yesus Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. 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 Kita tidak ada disini, tapi kita tetap semangat untuk mendengarkan diri Tuhan. Siapa yang pernah merasa takut? Pasti semua yang pernah merasa takut. Oke? Siapa yang pernah tinggal mau pergi buat karena ada virus corona? Pastilah dia juga merasa takut. Tapi hari ini kita mau belajar. Kita tidak perlu takut karena Yesus terlalu bersama dengan kita. Oke? Teacher Riddle mau menjelaskan kepada kita apa sih makna kematian Yesus bagi orang yang baca. Pertama, kita akan membaca dulu ya. Peristiwa kematian Tuhan Yesus itu benar-benar terjadi. Kedua, menjadi kota sejahat dunia. Yang ketiga, kematian Tuhan Yesus bukan sebuah kiasat atau rekayasa manusia. Oke? Kenapa? Terbukti di dalam empat Injil yang tertulis di dalam kitab-kitab menjelaskan tentang penderitaan dan kematian Yesus. Kematian dan kematian Yesus menjadi pengakuan iman terus dan sepanjang masa. Nanti kamu boleh membuka kitab kamu di dalam kitab Ibrani 13 ayat yang 7 sampai dengan ke-9. Oke? Jadi pasti kamu akan menjelaskan. Sekarang di celadang mau tanya. Ketika kita menyadari bahwa kita adalah orang yang berdosa. Semua orang telah berdosa dan telah kemenangan pembelian Allah. Karena itulah kita pemerlukan seorang penolong bagi kita. Siapa yang bisa untuk melepaskan kita dari dosa? Hanya orang Yesus. Oke? Kita baca kitab kita dari kitab Ibrani 9 ayat 28. Iya nah baca ya. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya. Untuk menangguh dosa banyak orang. Semua orang telah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya. Kecuali oleh satu orang Yaitu pribadi Pribadi Yesus Kristus Dalam salib Kristus Menjadi jelas Bahwa keselamatan adalah Rahman Allah Yang melalui Salah Allah menyelamatkan manusia Bukan dengan ukuran manusia Tapi Allah menyelamatkan manusia Dari dosa Itu hanya dengan Anugerah Allah sendiri Kematian dan kebangkitan Kristus Menjadi pusat Keselamatan Kematian dan kebangkitan Kristus Menjadi pertemuan Allah dan manusia Setelah manusia Jatuh ke dalam dosa Kematian dan kebangkitan Yesus Menjadi tanda cinta Kasih Allah kepada manusia Kamu bisa bukaan kitab kamu Di dalam Yohanes 3 ayat yang terakhir Karena semua Orang telah berbuat dosa Maka manusia Memerlukan seorang Karena begitu besar Masih Allah akan Duhuhnya Sehingga dia telah Menaruhiakan Anaknya yang muda Supaya Setiap orang yang percaya Tidak dimasak Apakah kamu Adalah Orang-orang yang percaya Kepada Tuhan Apakah kamu Menerima Yesus Seperti Tuhan Dan diri selama Dalam hati kamu 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 Menerima Yesus Seperti Tuhan Dan diri selama Kamu Adalah Anak-anak Yang memiliki Ahli Waris Selam Jadi Jadi Apa yang terjadi Magna Kematian Yesus Bagi orang yang percaya Magna Kematian Yesus Bagi kita Orang yang percaya Yang pertama Itu Untuk Keselamatan Bagi semua Orang yang berusaha Yang mau Percaya Daripada Allah Yang kedua Jaminan Dan Pastian Keselamatan Akan Pembangunan Yesus Kita Telah Percaya Dan menerima Gisus Sebagai Tuhan Dan diri selama Karena itu Kita Menjadi Ketika Anak-anak Kita Memproleh Keselamatan Tuhan Sudah Setiap Pada kita Bukan Karena Bekerja Tapi Oleh karena Belas Kasih Tuhan Oleh karena Kasih Tarun Tuhan Karena itu Di dalam Ketakutan Tuhan Yang terjadi Sekarang Percaya Kepada Tuhan Bahwa Allah Telah Menanggu Seluruh Saki Penyakit Kita Di dalam Kain Selain Allah Yang Bila Sumber Keselamatan Kepada Kita Kita Harus Tak Berpegang Kepada Pincil Kepada Tentang Kebenaran Yang Kalah Kita Dengan Supaya Kita Menjadi Anak-anak Allah Yang Berkenan Amin Semuanya Yang ada Di rumah Kita Tekan Amin Semua Orang Yang Percaya Kepada Tuhan Yang Telah Dutus Dengan Darah Kristus Oleh Kematian Yesus Yang Kepada Kekai Salih Buat Kita Bebas Dan Semua Yang Membuat Kita Merasa Delah Ataupun Merasa Tak Karena Itu Mari Kita Mengikuti Telah Yang Diberikan Allah Kepada Kita Jika Alah Rela Mengaruniakan Anak Yang Dulu Sebagai Anak Allah Kita Juga Relay Untuk Salih Maksim Satu Yang 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 Untuk Sali Yang Memaah Satu Yang 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 Karena Kita Percaya Kita Adalah Um Yang 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 Sebelum Menutup Kamu Akan Menonton Video Yang Yang Sampaikan Oke Apakah Kamu Pernah Mendengar Cerita Tentang Surga Surga Adalah Tempat Yang Indah Tempat Yang Menyenangkan Tuhan Ada Di Surga Dan Tuhan Ingin Kita Semua Pergi Ke Surga Suatu Hari Nanti Tentunya Kamu Ingin Masuk Surga Bukan Boleh Saya Bertanya Apakah Kamu Yakin Pasti Masuk Surga Apakah Alasan Tuhan Mengizinkan Kamu Masuk Ke Surga Banyak Orang Berkata Kita Harus Tata Kepada Orang Tua Rajin Beribadah Rajin Berdoa Rajin Berbuat Baik Dan Lain Sebagainya Tapi Harus Baik Apa Saya Punya Kabar Baik Untuk Mo Ini Kabar Baiknya Surga Adalah Hadiah Gratis Dari Allah Namanya Hadiah Tentu Kita Tidak Perlu Membayar Surga Tidak Didapat Karena Kita Berbuat Sesuatu Seperti Rajin Membaca Kitab Suci Rajin Belajar Rajin Berdoa Atau Rajin Melakukan Perintah Layak Layak Surga Juga Tidak Didapat Karena Kita Layak Atau Pantas Menerimanya Seperti Misalnya Kita Jadi Anak Ibu Pintar Anak Ibu Rajin Kita Tidak Nakal Suaranya Bagus Selalu Suara Di Sekolah Tapi Sekalipun Surga Adalah Hadiah Gratis Semua orang Tidak Dapat Masuk Surga Karena Ada Yang Mengalami Yaitu Dosa Kita Semua Adalah Orang-orang Yang Berdosa Dosa Itu Seperti Kalau Kita Tidak Apada Perintah Tuhan Kita Malah Bertengkar Menyontek Di Sekolah Berbohong Berkata-kata Kotor Berpikiran Gle Malah Dan Lain Bagaimana Dosa Juga Kalau Kita Tahu Yang Baik Tapi Tidak Melakukan Seperti Membantu Orang Tua Beribadah Berdoa Taat Kepada Orang Tua Tapi Kita Tidak Lakukan Itu Adalah Dosa Dosa Sudah Mengingat Hidup Kita Sehingga Kita Cenderung Untuk Berbuat Dosa Kalau Kita Terus Berbuat Dosa Maka Dosa Kita Akan Sangat Banyak Dengan Dosa Yang Banyak Seperti Ini Kita Tidak Dapat Menyelamatkan Diri Kita Sendiri Untuk Masuk Surga Kita Seperti Orang Yang Tenggelam Dalam Rumpur Hisap Tidak Mungkin Kita Menarik Rambut Kita Untuk Mengangkat Diri Kita Bukan Kita Juga Seperti Itu Kita Tidak Bisa Menyelamatkan Diri Kita Sendiri Untuk Masuk Surga Mungkin Kita Berpikir Kalau Saya Banyak Berbuat Baik Nanti Ditipang Pusat Dan Perbuatan Baik Saya Sehingga Saya Bisa Masuk Surga Tetapi Itu Tidak Mungkin Mengapa Karena Untuk Masuk Surga Kita Harus Sempurna Artinya Tidak Ada Dosa Sampun Yang Kita Lakukan Dalam Hidup Kita Tidak Mungkin Kita Menyajikan Kue Dari Gula Mentega Tepung Dan Sembilan Telur Yang Baik Tetapi Sudah Tercampur Dengan Satu Telur Yang Musuh Kenapa Karena Satu Telur Yang Musuh Sudah Mencemari Semua Adonan Yang Baik Itu Sama Seperti Dosa Kita Sekalipun Kita Banyak Berbuat Baik Tapi Kalau Ada Satu Dosa Yang Kita Lakukan Itu Sudah Membuat Kita Tidak Sempurna Sehingga Tidak Bisa Masuk Surgah Tapi Allah Bisa Menyelamatkan Kita Mari Kita Melihat Cara Allah Kita Harus Mengerti Allah Tidak Keperti Kakek Yang Baik Yang Hanya Mengerti Tetapi Tidak Menghukum Kita Yang Berdosa Allah Juga Bukan Seperti Polisi Yang Adil Yang Hanya Menghukum Dan Tidak Mengasihi Kita Yang Berdosa Yang Benar Allah Kita Adalah Kasih Sekaligus Adil Allah Yang Kasih Dia Tidak Ingin Menghukum Kita Sekalipun Dosa Kita Banyak Tapi Allah Yang Adil Harus Menghukum Kita Sekalipun Dosa Kita Hanya Satu Nah Inilah Hukuman Orang Yang Berdosa Yaitu Difiksa Selama Lamanya Di Dalam Neraka Apakah Kamu Melihat Ada Masalah Di Sini Tadi Allah Kasih Tidak Ingin Menghukum Tapi Allah Yang Adil Harus Menghukum Bagaimana Kasih Dan Keadilan Allah Ini Bisa Bertemu Ada Sebuah Cerita Yang Menolong Kita Untuk Mengerti Bagaimana Kasih Dan Keadilan Allah Bertemu Ada Seorang Pemimpin Yang Sangat Bijaksana Yang Bernama Syamila Dia Mau Membebaskan Rakyat Dari Pemerintah Yang Kejam Tiba-tiba Suatu Kali Prajuritnya Datang Menghapur Bahwa Ada Yang Mencuri Bahan Makanan Mereka Syamila Menjadi Marah Lalu Dia Memerintahkan Bahwa Siapapun Yang Mencuri Dan Tertangkap Akan Dihukum 50 Kali Canggukan Di Muka Bum Ternyata Ada Yang Mencuri Dan Pencurinya Tertangkap Tapi Yang Menkejutkan Jenderal Syamila Yang Mencuri Ternyata Adalah Ibunya Sendiri Syamila Bingung Apa Yang Harus Dia Lakukan Karena Tentu Dia Sangat Sayang Kepada Ibunya Tetapi Sebagai Pemimpin Dia Harus Menjalankan Keadilan Yaitu Menghukum Orang Yang Sudah Melakukan Kesalahan Tetapi Karena Syamila Adalah Pemimpin Yang Sangat Bijaksana Dia Melakukan Sesuatu Yang Mengejutkan Semua Orang Dia Membuka Jubahnya Lalu Dia Memakaikan Kepada Ibunya Dan Dia Dicambuk Sebanyak 50 kali Cambukan Sebagai Ganti Ibunya Dengan Cara Inilah Syamila Menunjukkan Kasih Kepada Ibunya Tapi Selalikus Dia Menunjukkan Keadilan Kepada Semua Pengikutnya Demikian Juga Allah Mempertemukan Kasih Dan Keadilannya Melalui Pengorbanan Yesus Halo Selamat 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 Semuanya Senang sekali Kita bisa Bertumpang Di Pemimpin Hari Minda Ini Kita Sudah Memuji Tuhan Dengan Kampunan Maka Memuji Kita Untuk Pani Hari Dalam Ibadah Memperingati Mati Hari Bani Yesus Kristus Adalah Dari Injil Lukas Injil Lukas Pasal 23 Ayat 20 Ayat 34 Injil Lukas Pasal 23 Ayat 34 Ini Adalah Salah Satu Berkata Tuhan Yesus Kristus Di Atas Kali Sali Sebelum Dia Mati Dengan Bayu Baik Ayat Bapak Luka 23 Ayat 34 Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Terbuat Sekali Lagi Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Terbuat Sudah Bisa Ingat Kita Sama Sama Kita Sama Sama Ini Adalah Salah Satu Perkataan Yesus Di Saya Ini Adalah Doa Tuhan Yesus Di Saya Sama 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 Ya 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 Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Terbuat Sekali Lagi Ya Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Apa Yang Mereka Terbuat Oke Siap Kita Besyukur Kita Bertahun Tampur Nah Ilham Amin Oke Oke Maksudnya kita menengahkan kiriman konten memori versenya Kita berharap Anak-anak risi tetap Besuka cita Dan memuji Dua Tuhan Dan juga Dijauhkan dari segala Sakit Dan jangan lupa berdoa Setiap hari Dua Tuhan Buat bangsa Dan dengar Baik Itu Bapak 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 Dan berbicara Dengan Tuhan Selalu Menyantai Dan beri Bapak Amin Kamu Saya Dan Selalu Indonesia Ya Betul sekali Dan kita akan Menunggu keubaran yang hari ini Ya Kita akan Menyanyi Satu lalu Dan Mereka Menyanyi Sama-sama Dan Apa 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 Yang Tuhan Yang layak Ditikirkan Layak Disempat Oleh Suku Suku Bangsa Dengan daramu, kau telah tembus juga selalu Kedapi Tuhan rimangmu, ada sedihku Sekali lagi Yesuslah Tuhan, yang layak ditimpikan Layak disambang oleh sebuah-sebuah tanpa Dengan daramu, kau telah tembus juga selalu Kedapi Tuhan rimangmu, ada sedihku Hatiku rindu, melihat kemuliaanku Hatiku rindu, melihat jumlahan wasamu Ketanakan cinta, negiku Indonesia Ku berdoa Indonesia Menurutmu rindu, Indonesia Menurutmu rindu Ya Allah ku, nyatakan duniaanku Menurutmu rindu, melihat kemuliaanku Di tanah tercinta, negiku Indonesia Ku berdoa Indonesia Menurutmu rindu, Indonesia Menurutmu rindu, Indonesia Menurutmu rindu Menurutmu rindu, melihat jumlahan wasamu Tidak ada cinta, negiku Indonesia Ku berdoa Indonesia Menurutmu rindu, Indonesia Menurutmu rindu, menurutmu Tidak ada cinta, negiku Indonesia Menurutmu rindu, Indonesia Depan juga kita Menurutmu rindu, Indonesia Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton